Hai gengs, rantai makanan dalam dunia binatang sudah menjadi hal wajar di mana binatang akan memangsa binatang lainnya. Namun ternyata, ada beberapa binatang yang berakibat fatal jika dimangsa oleh mangsanya. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Belut keluar dari perut burung bangau Foto yang diambil oleh seorang fotografer dari Delaware menunjukkan seekor bangau yang terbang dengan seekor belut ular di lehernya nih gengs. Awalnya, fotografer mengira belut itu sedang melilit leher burung bangau. Namun dari angle lain, dia mendapati bahwa belut itu sedang keluar dari perut si bangau. Belut ini dikenal sebagai belut penggali dan ilmuwan mengatakan, ada kemungkinan dia berhasil menembus perut pemangsanya. Diketahui belut itu belum mati saat ditelan oleh burung bangau, sehingga memberinya kesempatan untuk membelah perut burung bangau dengan ekornya yang runcing yang biasanya digunakan untuk menggali. Sayangnya, tidak diketahui bagaimana akhirnya nasib dari burung bangau tersebut. Tapi melihat kondisi yang mengerikan itu, banyak orang berpendapat bahwa bangau itu akan mati karena perutnya telah robek. Lipan keluar dari ular Sekilas Anda akan menganggap ular ini adalah seekor ular yang memiliki kelainan fisik. Namun faktanya, hewan ini merupakan seekor ular biasa yang telah menelan seekor lipan. Sebuah kejadian yang tidak biasa. Alih-alih memangsa seekor lipan hidup-hidup, ular viper ini justru mengalami sesuatu yang tak terduga. Lipan yang ditelannya tidak mau menyerah dan terus meronta-ronta di dalam perut ular untuk mencari jalan keluar. Melalui usaha yang keras, lipan berhasil keluar dari perut ular. Diketahui bahwa lipan memakan organ dalam ular untuk melumpuhkan pertahanannya. Hal ini terbukti setelah dilakukan pembedahan. Hanya dinding perut ular yang masih utuh karena lipan telah merusak organ tubuh ular tersebut. Bahkan saat ditemukan, lipan sudah memenuhi seluruh bagian tubuh ular viper tersebut. KADEL BERACUN Di alam liar, kodok sering menjadikan kadel kecil sebagai makanan. Namun ada kejadian yang tak terduga ketika seekor kodok memangsa seekor kadel kecil. Setelah berhasil memakan kadel tersebut, tiba-tiba kodok tersebut terhenti dan kadel yang baru saja dilahapnya keluar dari mulutnya secara misterius. Setelah ditelusur ini gengs, kadel kecil yang dimakan kodok itu ternyata bukanlah kadel sembarangan. Kadel tersebut diketahui adalah kadel air kulit kasar yang terkenal sangat beracun. Dikutip dari Washington Post, kadel air kulit kasar ini memiliki racun 10.000 kali lebih mematikan daripada racun cyanida. Kadel ini banyak sekali ditemukan di pantai barat Amerika Serikat. Dan jika kadel ini merasa terancam, kadel tersebut akan mendongakkan kepala dan ekornya ke atas. Lalu dari sinilah kadel tersebut mengeluarkan racunnya. Kumbang Pengebong Makanan utama sekor kodok tentu saja adalah serangga-serangga kecil. Namun faktanya, tidak semua serangga kecil bisa dimakan oleh kodok nih gengs. Seperti pada kejadian berikut ini yang memperlihatkan sekor kodok yang memakan serangga kecil yang berada di dekatnya. Namun setelah berhasil memakan serangga tersebut, tiba-tiba kodok itu memuntahkan kembali serangga yang telah dimakannya. Dan ternyata kumbang yang ditelan kodok itu diketahui adalah seekor kumbang pengebong. Kumbang pengebong sendiri merupakan seekor kumbang yang mampu menyemprotkan cairan kimia, dari bagian ujung guntut tubuhnya, dan disertai dengan letupan seperti senjata yang sedang menyemprot lawannya. Gak cuman itu, pada kejadian berikut ini memperlihatkan sekor kumbang yang berhasil keluar hidup-hidup dari bagian belakang sekor kata. Dan ketika kumbang itu keluar dari bagian belakang, terlihat katak tersebut tak bergerak sama sekali. Tidak diketahui secara pasti mengenai jenis apa dari kumbang tersebut. Selain itu juga tidak diketahui apakah katak tersebut sudah mati atau masih hidup. Black Swallower Ikan ini dikenal sebagai predator laut yang dapat menelan ikan yang lebih besar dari dirinya. Ikan ini termasuk dalam keluarga Chias Modontidae, dan memiliki perut yang sangat besar dan dapat menelan ikan yang memiliki ukuran dua kali lebih panjang dari ukurannya sendiri. Ikan ini juga diketahui memiliki rahang yang kuat dan memungkinkannya untuk memangsa hewan lain. Meski begitu, tidak semua ikan bisa diamangsa. Terlihat dalam sebuah foto, ikan ini mengalami robek di perutnya akibat memangsa ikan Rhizoprionodon acutus yang ukurannya melebihi ukuran mulut dan tubuhnya. Hal ini terjadi karena ikan tersebut memiliki mulut panjang dan sirip tajam yang menyulitkan proses penelanan. Ular Keluar Hidup-Hidup Seorang pasangan pria dan wanita ini tak sengaja bertemu dengan seekor ular hitam yang berada di pinggir jalan nih gengs. Namun saat didekati ada hal yang janggap dengan ular hitam tersebut. Terlihat di bagian mulutnya ada bagian ekor ular lain yang masih tampak menjulur keluar dari dalam mulutnya. Melihat hal itu, pasangan pria dan wanita ini memutuskan untuk merekam kejadian langkah tersebut. Namun ketika mereka merekam ular hitam itu, tiba-tiba ular hitam tersebut memuntahkan kembali ular yang sebelumnya sudah ditelan. Tidak diketahui secara pasti alasan mengapa ular hitam itu memuntahkan kembali ular buruannya. Namun si perekam mengatakan alasan paling masuk akal adalah ular hitam itu merasa terancam saat bertemu manusia. Dan ular hitam tersebut ingin segera kabur dari tempat itu. Nah itu tadi binatang yang salah mangsa. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video kami.